Ya, kembali lagi bersama gue di sini BG Di sebelah gue ada.. Agung Dos Santos Agung Dos Santos Masih di kanal Studio Bola Kali ini kita akan bahas mengenai Lapan Besar ya Tapi sebelum kita mulai kita bahas Siapa aja sih? Nah, kita ngingetin jangan lupa subscribe, like, dan komen Juga nanti di.. Di pertengahan acara nanti kita juga akan.. Ada giveaway Giveaway dari MolaTV Giveaway Paket MolaTV Nah, jadi pantengin terus ya Kita di sini bahas Lapan Besar Euro 2020 Jadi, ini udah ketahuan semua Yang lolos ke delapan besar Ada Switzerland, ada Spanyol, ada Itali, Belgia Ada Ceko Denmark Ceko Denmark, Ukraine juga Inggris Iya Kita bahas dulu dari.. Mungkin dari ini dulu ya, dari Swiss Oke, quarter final ini nanti akan dimulai Sabtu ya? Sabtu, 2 Juli Sabtu itu nanti match pertama adalah Swiss melawan Spanyol Yang akan berlangsung di.. Rusia ya, St. Petersburg Ukraine ya, eh Rusia apa Ukraine ya? Rusia ya Rusia Rusia ya Rusia 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 Ya artinya.. Jadi tempat netral ya? Tempat netral Karena memang Rusia itu salah satu host juga Iya Untuk partai perempat final Untuk partai perempat final Final sih di.. Wembley Wembley nanti Oke Oke, jadi ini netral Antara Swiss sama.. Iya Spanyol Kita bicara Swiss Spanyol Kita bicara Swiss dulu Kalau Swiss dengan suksesnya mereka ngalahin Prancis kemarin lewat aduk penalty Itu jadi motivasi terbesar Moral boosting banget Yoi Lo ngalahin juara dunia Nah lo ketemu juara dunia juga Mantan Mantan Sama-sama mantan ya Iya Jadi.. Sama-sama mantan Artinya juara dunia terkini dia kalahin kan gitu Hmm Artinya ada moral boosting juga dari.. dari Swiss Jadi mereka Senganganya dengan pencapaian berhasil ngalahin Prancis Secara moral dan mental tuh Wah gue juara dunia aja bisa gue kalahin Apalagi lo yang mantan juga Apalagi Spanyol yang.. Sekarang istilahnya Spanyol sekarang bukan Spanyol yang zamannya Safi sama Iniesta gitu kan Spanyol yang baru Yang banyak pemain-pemain yang belum berpengalaman Aha Harusnya itu jadi.. bisa jadi menambah kepercayaan diri dari Swiss Ya kalau kita lihat sih dari apa Dari statistik line up pemainnya itu ya kita tahu Spanyol ini kan didominasi sama pemain-pemain La Liga Terus ada juga dari Premier League Iya Premier League ada dua orang dari City Ada.. ada Ferran Torres, ada Rodri Ada.. Aspi Ligueta juga Iya Aspi dari Chelsea ya Terus juga kalau dari mana Si.. Swiss ini.. Ya ada yang dari Liga Jerman ada, si Jan Sommer itu kan Kebanyakan dia main di Liga Jerman Cuma ini, Swiss ini ada kendala satu dia Dia kaptennya sih Granit Saka ini suspended Jadi udah dua kartu kuning Bisa nggak nih dia tanpa Granit Saka yang.. Kemarin tampil cukup bagus ya? Cukup baik Ya dia salah satu pemain yang paling berpengalaman juga di Swiss Main di Arsenal gitu kan Kapten juga tanpa sang kapten bisa nggak nih mereka menahan Spanyol itu dia pertanyaannya Cuma yang gua lihat sih kemarin Swiss ini Si Severovic nya ini, si strikernya ini lumayan Bikin Perancis kemarin tuh Belakangnya Perancis kita tahu disana kuat gitu Bisa-bisa kalang kabut juga tuh Berkat dia seorang gitu si Severovic Bisa nggak dia nih dengan Spanyol yang.. Yang kebanyakan memang kalau center backnya bisa dibilang Pemain kuat semua ya? Pemain jago di lini belakang semua ya? Bisa dibilang kuat Tapi kayak Eric Garcia Atau Pau Torres gitu ya Belakangan yang sering diturunin tuh adalah Eric Garcia Sebenarnya Eric Garcia ini di City tuh nggak pernah main Iya Beda sama Pau Torres yang di Villarreal yang memang main terus Cuma belakangan Pau Torres tuh kayak Super sub ya, jadi back cadangan Nah bisa nggak nih si.. Ada juga Jordi Alba, ada siapa? Ada Aymeric Laporte Itu juga di belakang juga cukup bagus ya? Iya Cuma satu yang gua lihat sih dari Spanyolnya yang berbeda adalah Ketika di 16 besar kemarin Mereka nurunin Koke Nah Koke ini kan pemain senior nih Koke sama Busque di tengah tuh kuat banget Artinya mampu memberikan Apa ya pengalaman dia yang udah Istilahnya di timnas udah lama gitu Pemain-pemain muda yang ini jadi lebih pede Jadi kemarin tuh lawan Saat mereka menang 5-3 Kemarin Itu jadi apa ya Lawan Kroasia kemarin mungkin bisa jadi Motivator Menambah kepercayaan diri Spanyol juga Kalo prediksi gimana? Kalo prediksi Ini yang agak susah ya Karena gua agak jagoin Swiss sih sebenernya Nah Agak jagoin Swiss gua Karena gua suka Swiss ini kan underdog ya Iya Underdog Underdog banget Jadi mereka nih main nggak ada beban Beda sama Spanyol yang notabene Pemegang juara Eropa juga Piala dunia juga Ini yang agak berat buat mereka sebenernya Spanyol dateng dengan reputasi sebagai mantan Mantan juara Eropa Mantan juara dunia gitu Cuma kalo gua ngeliat sih ekspektasi orang ke Spanyol yang sekarang Berbeda nih Nggak setinggi dulu Betul Nggak setinggi dulu ketika disitu ada Saavi Iya Backnya ada Pique Ada Sergio Ramos Iya kan Gelandangnya Saavi Iniesta Ada Busque disitu Nah itu Ada Torres Fernando juga Strikernya dia punya David Villa gitu kan Ya beda Ada Fernando Torres dulu Tapi kalo secara Secara Pelatih Kita bisa liat Enrique ini kan juga Cukup kenyang ya Iya Artinya dia udah paham dengan Kedalaman squadnya ini udah cukup paham Sampai Spanyol lulus ke Babak ini pun Kuartner final ini Gua ngeliat Enrique ini Punya Jeli Agak jeli sih Ngeliat Ngeramu pemainnya ya Kalo gua sih feeling emang Spanyol harusnya sih bisa menang Mungkin Swiss kemarin bisa ngasih kejutan dengan Melawan Perancis Bisa mengalahkan Perancis Kalo gua ngeliatnya itu bukan Karena Swissnya kalo gua ya Itu gua ngeliat karena kelengahan Perancis aja sih Jadi Nah itu yang gua Takutin kalo Tapi gua nggak ngeliat sih Apakah nanti juga Spanyol Akan over confident sama kayak Perancis Oke Itu sih Tapi gua pengen sama Swiss Pengen sama Swiss ya 1-0 1-0 buat Swiss 1-0 buat Swiss Gua sih prediksi tanpa Grade Saka nih tengahnya agak lemah Jadi gua lebih prefer 2-0 buat Spanyol Si Kita liat Kita liat nanti ya dari Sabtu ya Oke Dan jangan lupa buat Stutballers Kita ada tebak skor Hadiah tebak skor Nanti tinggal komen di YouTube kita Di Kolom komentar YouTube Kolom komentar Tebak skor Match yang mana Nanti kita sebutin Jadi kita prediksi dulu Jadi kolom komentar Tinggal tebak skor aja Nanti hadiahnya itu Paket langganan malah 3 bulan Oke Buat berapa orang? Buat 3 orang 3 orang ya Jadi stay tune ya temen-temen ya Jadi syaratnya cuma like dan subscribe aja Nanti ada hadiahnya Oke Next Kita lanjut ke Match ke 2 Di tanggal 3 ya Tanggal berapa ya Tanggalnya belum Belum liat sih ya Oh iya Match ke 2 itu Tanggal 3 Itu antara Belgia dan Itali Ada Ceko dan Denmark Kita bahas Ceko dan Denmark dulu Kita bahas Ceko dan Denmark Oke Kalo gua ngeliat ini Dua tim ini sama-sama Terkenal kuda hitam Ceko itu Dari dulu terkenal kuda hitam Denmark juga sama Ketika 2 kuda hitam Ketemu 2 kuda hitam Akankah jadi kuda merah Seperti Ferrari Oh Ferrari kuda hitam juga ya Yang pasti Dua-duanya Sejauh ini udah sukses Melangkah hingga 8 besar Ceko kemarin berhasil Coba dan Coba lihat Ceko sama Denmark itu Akan main di Internetnya mati Mereka main di tempat netral ya Tempat netral? Tempat netral Tempat netral Yang main di Roma itu Inggris sama Ukraine Inggris sama Ukraine Oh Ceko sama Denmark di Baku 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 hantam Ini kedua Kuda hitam Baku hantam di Baku ya Kalau kita lihat Line up ya Di Denmark ini Si Polsen udah sembuh Artinya bisa turun lagi Kemudian juga Back kanannya kemarin Si Weiss juga Udah bisa main Kemarin juga sempet cedera tuh Cedera atau suspended Si Mahel Mahelnya kiri Mahelnya kiri ya Ya Weiss kanan Artinya bisa full team nih Denmark Denmark bisa full team Kalau dari Ceko juga Nggak ada sesuatu yang berarti sih Artinya mereka juga Pelatih bisa turun dengan Sebelas pemain terbaiknya Ini sama-sama tim Tim kuda hitam yang Akhirnya ketemu di babak 48 ini yang Sebenarnya Bagi Kedua Kubu fans ini berharap Ada yang lolos salah satu ya Gua yakinnya gini Orang mungkin Underestimate sama Ceko di awal Begitu juga Denmark Ya Tapi saat Kedua Tim ini bertemu Ini yang akan jadi Jadi tanda tanyaan Ini Bandar gimana nih Arahannya gimana nih Bandar Yang pasti Ya berat ya Cuman kalo kita bicara ini ya Keunggulan Mental Denmark dia pernah juara Euro Ah Ceko prestasi terbaik Semifinal Eh Semifinal Semifinal ya Yang Euro 96 ya Ya Enggak 2 Ya Something lah Iya Artinya Yang pasti belum pernah juara Euro Belum Dari sisi Denmark dia udah punya Udah pernah juara Dan dia punya motivasi lebih disitu Jujur ini Susah diprediksi ya Cuman kalo gua Disuruh milih Gua ngeliat kemarin Denmark menang 4-0 Lawan Wales Itu gila Keren banget mainnya Bener-bener meyakinkan gitu ya Berbeda dengan Ceko kemarin berhasil ngalahin Belanda 1-0 2-0 2-0 2-0 Gua ngeliatnya disitu mereka dapat momentum ya Waktu itu si Malen gagal ngegolein Langsung di counter Malah berbalik goal buat Ceko Akhirnya Ceko menang 1-0 Belanda drop Gua ngeliatnya disitu dari sisi ini ya Secara permainan sebenernya Ceko gak Mendominasi permainan saat itu Jadi skor line 2-0 itu Tidak mencerminkan situasi 90 menit di lapangan Belanda tetep menyerang Cuman emang Gak berhasil menjebol pertahanan Ceko Walaupun Belanda mendominasi permainan ya Yang beda halnya dengan Denmark yang menang 4-0 ngelawan Wales Itu total Walesnya gak bisa gerak Cuman sekelas Wales gua pikir beda ya sama Ceko Pastinya Betul Gua lebih ngeliat ini sih Kemarin tuh Denmarknya padu banget Artinya bisa ngalahin Wales yang walaupun emang Bintangnya cuman Bel ya Cuman kita bicara banyak pemain disitu yang Malah melintang di Liga Inggris juga gitu Dia bisa kalahin 4-0 Ini bak Agak luar biasa dengan skor Dan itu dia tanpa Yusuf Paulsen Andalannya di lini depan Bisa menang 4-0 Sekarang Paulsen udah bisa turun Jadi feeling gua sih Denmark akan menang sih Denmarknya ya Iya Gua setuju sih Gua pegang Denmark juga sih Berapa-berapa bang skornya bang? Ah Kayaknya bisa sih 2-0 tuh bisa Ceko sih 2-0 Lalu Ceko 2-0 Patrick sih kegila ya Oke Cuman pertahanan Denmark Gua ngeliat disitu ada Simon Kjair Ada Christensen, ada Vestergaard 3 center back Jadi Denmark juga main pake 3 back di belakang Itu 3-nya tuh power semua Tinggi-tinggi Bagus Ciri khasnya ya Iya Christensen juga udah ngegoling Jair punya leadership Vestergaard juga di Southampton Gak bisa kita kesampingkan Itu jago banget Kalo yang main Suka main FPL Itu Vestergaard Wah ini lumayan loh mesinnya Jadi Gua tetap dukung Denmark sih Oke Berapa bang prediksi bang? Gua 2-0 Buat? Denmark Kalo gitu gua Ceko Denmark juga Oh iya Gak masalah Gak masalah ya kita sama-sama jagohin Denmark ya Sama-sama Sama-sama Oke Walaupun di Ceko ada South Czech Ada Koval Tapi gua tetep Denmark Nah terus Next Ada Ukraine Sama England Inggris Nah ini nih Di Rome mainnya Iya Main di Roma ya Main di Roma Tempat netral juga Ukraine kemarin secara mengejutkan Berhasil mengalahkan Swedia Tadinya gua udah mati Dua gua menggulir Swedia Swedia Sama-sama Gak nyangka juga kemarin bisa kalah Walaupun emang Efek dari imbas satu orang Bagnya Swedia Kartu Merah Pas kedudukan satu sama Akhirnya jadi Kartu Merah Akhirnya keunggulan pemain Jadi Keunggulan pemain Jadi ini ya Dimanfaatkan oleh Ukraine Kalo kita bicara Ukraine Pemain yang berbahaya ini Yarmolenko 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 Yang lagi naik down ya Iya dia main di Liga Inggris Ya kan Walaupun jarang Jarang main ya di clubnya ya Di Apa? Di West Ham Ada Yarmolenko Ada Yarem Cuk Cuman yang berbahaya satu lagi adalah Zinchenko Zinchenko Jadi itu Dua figur ini yang Lumayan kuat di Ukraine Ditambah mungkin ini ya Apa? Sevchenko mungkin pengalamannya Pernah main di Liga Inggris Mungkin sedikit tau Karakter permainan dari England Nah ya mungkin dari si Yarmolenko sama Zinchenko Lebih banyak masukannya Jadi karakter-karakter pemain Inggris itu seperti apa Tapi apakah cukup? Apakah cukup? Pengetahuan akan Liga Inggris tadi Pengalaman Liga Inggris tadi Tapi kan mental juara Si Zinchenko itu kan Oh Mental City ya Mental City kan di City Dia juara IPL itu udah tau skenario seperti apa Sekarang kita bicara Inggris Inggris lagi hype banget nih Inggris Habis ngalahin Jerman itu Kayak serasa Menang Habis ngangkat piala World Cup gitu Dari dulu emang Inggris ini Kalo ketemu Jerman Kalo menang Euphoria nya luar biasa Beda Seperti Artinya Unique lawan Jerman ini Udah kayak Ya kalo kita bicara timnas Indonesia Mungkin ketika lawan Malaysia kurang lebih gitu ya Perlu Derby Derby Asia Tenggara Derby Asia Tenggara Iya Jadi gimana ya Jadi di kalangan fans nya juga Ini gitu Jadi Ya Ya Kalau diliat peluang Besok main di Roma Tempat netral Ini juga kayaknya akan jadi apa Beda dengan Wembley kemarin pasti Beda Beda Tapi Gua yakin sih Di Roma pun nanti Akan lebih dominasi dari fans-fans Pertanyaan gua sekarang adalah Ketika lawan Jerman Si Southgate ini Menurutnya yang tiga Main pake tiga bag Apakah ketika ketemu Ukraine Dia akan balik lagi ke awal Dengan empat bag Empat bag Atau Meneruskan tren kemarin yang sudah bagus lawan Jerman Tapi gak mungkin Biasanya patron itu gak mungkin Akan dengan formasi yang sama ya Karena gua liat ini banyak Inggris akan lebih menyerang sih Kalau gua ngeliat cuma sekelasnya sekelas Ukraina ya Nah gua ngeliatnya gini Jadi kemarin itu Inggris lawan Jerman Inggris itu belakangnya gak bisa ditembus Sekalinya nyerang Bahaya Jadi gua ngeliatnya Southgate ini akan cukup nyaman Dengan formasi kemarin lawan Jerman Terbukti kemarin itu Inggris itu bener-bener Pertahanannya gak bisa ditembus Tapi masalahnya Ini kan baru 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 Perempat ya Kita masih ada semifinal dan final Iya Faktor Misal untuk Rotasi pemain itu juga penting Iya kemungkinan sih Karena kita tahu Karena kita tahu Ini kan Dari Match awal nih Inggris Pemainnya kan itu-itu aja nih Di cadangan masih banyak yang bagus-bagus Yang belum diturunin Iya jadi Kemarin yang gua liat Kayak Calvin Phillip Declan Rice Itu masing-masing udah satu kartu kuning Jadi kemungkinan salah satu dari mereka tuh Akan dicadangin Kemungkinan Henderson akan turun Henderson dan Henderson Iya Henderson kemarin sempet turun di bawah kedua ya Iya gantiin salah satu dari mereka Terus kalau di depan Gua juga ngeliat kemungkinan Mount akan turun Ada kemungkinan grillis akan starter Di depan tetap hurricane pastinya Ya gua juga mungkin ngeliat di kiri Mungkin Ben Chinwell atau si wrist jam itu juga akan turun sih ya Harusnya Karena kita tau Apa di lini belakang ini kan Iya Inggris butuh rotasi sih sebenernya Iya harusnya Karena jarak pertandingan yang satu dengan antara perempat final dan Semifinal begitu juga 16 besar ini kan cuma 3 hari Artinya butuh-butuh Kenapa sekuat ini ada 26 orang Iya kemungkinan sih mungkin bisa jadi chill well akan turun Juga wrist jam Artinya ada refreshment disitu Kalau di depan sih gua ngeliatnya Ya mungkin startling tetap akan starter ya Tapi gua setuju tadi Mungkin jack grillis akan diturun di awal Iya Karena masih ada rushport juga Iya Ada Sancho juga di depan yang belum Pastinya akan ada rotasi Tapi jangan sampai rotasi yang justru akan menurunkan kepercayaan diri tim kan gitu Jadi mungkin ada di 1-2 posisi akan ada rotasi dari Southgate Tapi feeling gua ya Inggris akan melaju dengan mudah Kalau ngeliat kemarin mereka lawan Jerman bisa sebagus itu Iya artinya secara kelas juga kan mungkin Ukraine sama Inggris ya udah beda lah Iya kita bicara kelas jauh lah ya Jauh lah ya Ya mudah-mudahan Tapi di PLA Eropa ini segala sesuatu bisa terjadi Betul Nggak bisa underestimate juga sih Iya Terbukti banyaknya tim-tim besar yang udah gugur cuman Tetap gua percaya Inggris bisa mengatasi Ukraine di babak 8 besar nanti Prediksi gua 3-0 Kalau gua prediksi Inggris ini kalau nggak banyak-banyak lah Biasanya standarnya 1-0 Iya kemarin itu dapet bonus lah Dapet bonus 1 Dapet bonus 1 Biasanya 1-0 Karena kemarin juga gua udah yakin 1-0 Jadi ya udah 1-0 ya Prediksi gua 2 lah 2 ya 2 lawan Ukraine Kalau gua agak pede sih 3-0 kayaknya 3-0 ya Kita nantikan nanti Inggris lawan Ukraine Prediksi kalian gimana Nah Oke next Terus Nah ini yang Di nanti-nanti Ini yang juga akan jadi Pertanyaan tebak skor ya Kuis tebak skor Oke Kita akan masuk Belgia Itali Nah jadi Nanti yang Silahkan yang mau ikut Tebak skor Saratnya Like Subscribe Sama komen ya Di bawah Di deskripsi nanti Di kolom komentar Tinggal tebak skor aja tuh Belgia berapa Itali berapa Kan username-nya udah ada Iya Nanti kita 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 pilih pemenangnya Yang beruntung nanti akan mendapatkan paket berlangganan Jadi ada 3 orang Yang beruntung mendapatkan paket Yang benar dan beruntung ya Ya yang benar pastinya Jadi tebak skor silahkan antara Belgia dan Itali Iya Tebak skornya aja Iya Oke kita bahas nih Belgia-Itali Hmm Belgia ada kabar buruknya Eden Hazard dan Kevin De Bruyne ini Kondisinya Hazard tuh ada sedikit gangguan hamstring Sementara si De Bruyne itu Angkle Ini lagi kejar tayang nih Apakah mereka Belum bisa dipastikan mereka akan turun Pas nanti Akan fit Pas match lawan Itali nanti nih Dua-duanya Masih full lah Jadi Ya mudah-mudahan mereka bisa turun Jadi ya Belgia juga bisa full team gitu Harapan kita sebagai penonton kan pasti ya gitu Hmm Keunggulan Belgia pak Secara materi pemain kita tahu Lukaku Saat ini juga Main di Inter itu Karakter Itali juga dia udah paham Udah dua musim di Inter Top score juga Top score juga Scudetto juga ya Scudetto juga ya Jadi sudah sedikit paham ya Gue juga ngelihat bahwa Martinez pelatihnya siapa Belgia ini Juga cukup paham Eh Dengan Karakternya Mancini ya Ya Jadi Roberto Martinez gue pikir juga Nggak akan Ngilangin kesempatan ini Di Di Bapak Perempat final ini Jadi gue pikir Ini yang agak susah sih sebenernya Sementara Itali juga Ehm Akan nerusin Trend positifnya nih di Euro Dua-duanya sama-sama Belum pernah kalah Dua-duanya belum Belum Dan Belgia juga kemarin Leading di apa Di grup ya Juara grup Itali juga sama Dan ini yang jadi Jadi Apa ya Hal yang menarik sih sebenernya Iya Kalau kita lihat Dari sisi Keeper Ada Courtois ketemu Donnarumma Sama-sama kuat Sama-sama Sama-sama jago Di posisi center back Ada Vermaelen Ada Alderweil Ada Vertonghen Iya Di Belgia gitu kan Ada Boyata juga Di kiri dia pakai Thorgan Hazard Jadi wing back Kiri Meunier di kanan Nah Dia tengah tuh ada Tilemans Ada apa KDB Iya Ada KDB Ada Karaskau Ada banyak-banyak opsi sih Ada Hazard juga Kalau Hazard nanti di turunin Striker Kalaupun Lukaku cadangan Masih ada BNTK Ada Basuai Cukup kuat lah Belgia Itali juga Kabarnya Gak ada yang suspended Jadi artinya semua bisa turun Gak ada yang cedera juga Kecuali Celini ya Celini kemungkinan bisa main Tapi masih dalam proses penyembuhan Artinya bisa turun full team Akan seru sih Akan menarik Menarik banget Gak bisa dilewatkan Satu hal yang membedakan Itali Yang sekarang Dengan Itali yang Zaman dulu kita bicara Katenasio Udah gak ada lagi sekarang Iya Itali yang ini Itali nyerang Itali nyerang Udah Gue gak ngeliat filosofi Jadi Cantindasio itu Karena Yak kayaknya di Itali udah Sudah Udah Udah Kita bicara sekarang Jadi Cantindasio ini Wanted sebagai defensif iya, sebenernya kalau gua ngeliatnya kurang lagi sama sama posisinya di Chelsea dan satu-satunya pemain yang nggak tergantikan nih di Itali gua ngeliat kayak di tengah Itali itu ada Locatelli, ada Verratti banyak pemain bagus ya ada Messina, semuanya di rotasi nih iya, kecuali dia kecuali Giorgino, artinya nih Giorgino kunci banget nih kunci banget bagi Mancini, artinya buat suplai bola ke depan, dari back jadi bener-bener dia yang mengatur pola permainannya Itali ini jadi kalau misalnya Belgia bisa ngunci Giorgino artinya start awal distribusi bola dari Itali ini akan berawal dari Giorgino kalau Belgia bisa mematikan Giorgino mungkin Belgia bisa peluangnya lebih gede ya iya cuman apakah lini tengahnya Belgia juga kayak misalnya Tillman, seterus kali gua ngasih Tillman, Tillman mungkin yang akan berperan tadi menghambat permainannya Giorgino iya Tillman juga cukup kuat, kita tahu dia di Leicester juga bagus jadi ya mudah-mudahan akan seru nanti akan keras banget gua berharapnya sih Belgia bisa full team Itali full team yang terbaik lah yang akan menang siap prediksi gimana? prediksi gua, gua tetap jago di Itali kayaknya 1-0 untuk Itali 1-0 buat Itali 1-0 buat Itali kalau gua kepengen Belgia ini lanjut terus sampai final sampai akhirnya juara Giorgino jadi gua karena dia belum pernah sama sekali oh iya jadi biar pernah ya kan? biar pernah prediksi 2-1 buat Belgia dari gua oke jadi itu dari gua terserah kalian yang mau pakai yang mau ikut tebak skor silahkan di kolom komentar nanti di kolom komentar jangan lupa tebak skor jadi akan ada 3 pemenang yang beruntung jangan lupa apa dan yang pasti nontonnya ada di Mola TV di Mola TV ya jadi di Mola TV terus nanti yang mau berlangganan silahkan di kolom deskripsi juga ada yang komen nanti jangan lupa di like juga subscribe juga Studio Bola tebak skor tebak skor ini berlaku sampai kapan sampai nanti babak kuater final selesai nanti kita umumin juga pemenangnya di kolom komentar ini nanti kita hubungin iya kalau ada yang menang ya mudah-mudahan sih ada iya kan? oke kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya pantangin terus Studio Bola jangan lupa follow sosial media kita juga atstootball di Instagram oke kita akan ketemu di single final dan final ya yes oke dengan bintang tamu yang berbeda nanti oke tunggu aja nantikan aja sampai jumpa salam Studio Bola terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih